Dua dari 13 mahasiswa pendemo yang diamankan aparat kepolisian ditetapkan sebagai tersangka. Dua mahasiswa ini berinisial MR dan HS. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka usai dilakukan gelar kasus aksi demo ricuh di depan kampus Unpati oleh tim reskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease selasa malam. Keduanya disangkakan dengan Pasal 160 KUHP atau Pasal 214 KUHP dan atau Pasal 212 KUHP tentang menghasut supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau kekerasan terhadap petugas yang melakukan pekerjaan yang sah. Ancaman hukuman yang ditimpakan yakni 6-7 tahun penjara. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Komisaris Besar Polisi Leo Suryanugrahasima Tupang menjelaskan pihaknya bersama Polda Maluku sementara masih mengejar aktor lain yang terlibat di balik aksi demonstrasi ricuh tersebut. Kami sudah mengamankan sebanyak 13 orang. Kemudian dari 13 orang tersebut setelah dilakukan pemeriksaan selama 1 kali 20 jam, 11 orang kami kembalikan dengan status wajib lapor. Kemudian 2 orang kami lakukan penahanan saat ini yang ada di belakang yaitu saudara M dan saudara H. Kebetulan berdasarkan data yang kami terima yang bersangkutan masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi. Sementara 11 mahasiswa lain yang ikut diamankan usai unjuk rasa senil lalu telah dipulangkan kepada orang tua masing-masing dan dilakukan pembinaan untuk tidak terlibat melakukan aksi anarkis saat menyampaikan pendapat di muka umum. Terima kasih telah menonton!